Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang keempat ini adalah rangkaian dari video Mengapa Subuh di Indonesia Terlalu Awal. Kami dari Islamic Science Research Network, ISRN, Puhangka, Jakarta. Seperti disebutkan juga, rangkaian video ini adalah rangkuman dari buku Yang saya tulis pada awal Januari 2018 lalu. Berjudul ini, kemudian sedang disiapkan edisi dalam bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Kemudian pemasanan bisa dilakukan ke Uhangka Press. Teleponnya ini harganya sebagai ongkos pengganti cetak adalah Rp75.000. Subjudul dari video ini adalah Gunakan Gadget Anda Untuk Mendeteksi Fajar. Mulai 2018 selalu, awal 2018, ISRN mengundang partisipasi umat Islam Dalam mengkoleksi citra fajar di wilayah masing-masing. Karena tidak mungkin bagi ISRN untuk mengunjungi setiap wilayah Indonesia Karena tentu saja ongkosnya akan terlalu mahal. Jadi kami mengundang partisipasi masyarakat umum. Ini bersifat sukarela dan kami namakan Gerakan Umat Mencari Fajar atau GUMF. Sebagai program perdana pada 5 dan 6 Maret 2017 selalu kami melakukannya di Cirebon. Bekerja sama dengan pengurus daerah Muhammadiyah Cirebon. Untuk itu kami merasa berterima kasih pada pengurus daerah Muhammadiyah Cirebon. Inilah peralatan yang kita miliki. Untuk itu pengawatan itu kita lakukan di daerah Pelabuhan Cirebon. Jadi ini pinggiran Pelabuhan Pirebon Cirebon. Pelabuhannya sendiri di daerah di sekitar sana. Kemudian ini adalah ada sebuah resort yang terlalu mahal untuk kami sehingga kami tidur di rumah teman. Lokasi pengambilan data kami di sini. Di titik kuning ini. Di mana ke sana adalah timur. Timur kan sana utara. Oke, inilah peralatan yang kita gunakan. Ada tiga sensor yang kita gunakan di sini. Pertama adalah SQM. Ini adalah Sky Quality Meter. Sekecil ini. Kemudian ini kamera Fujifilm. Yang kita fungsikan dengan video mode. Jadi ini komputer-komputer untuk perekaman datanya. Dan ini adalah kamera gadget Lenovo. Lenovo yang kita letakkan di atas mobil ini. Ini adalah akhir-akhir gambar yang kita ambil setelah menyelesaikan pengambilan data pada hari pertama. Oke. Kamera digital Fujifilm dioperasikan dengan video mode. Kemudian Sky Quality Meter SQM resolusinya temporalnya 3 detik seperti biasa. Sedangkan kamera gadget Lenovo kita operasikan dengan still camera. Karena di sini sudah ada video. Ini kita still camera mode. Dengan resolusi temporalnya 6 detik. Jadi 2 kali lebih besar ini karena kita takut kalau terlalu banyak. Tapi resolusi geometrisnya kita ambil yang paling gratis. Yaitu 640 x 480 piksel. Sehingga dalam satu frame ada 307.200 piksel. Problemnya adalah ketika mengekstrak data video, data video ini, Fujifilm ini, menjadi still image, dalam satu hari saja ada lebih dari 26.000 frames. Ini data handling yang sangat luar biasa. Merepot yang sekali. Pertama mengekstrak datanya dari kamera ke Google Drive, kemudian mendownload dari Google Drive ke komputer dan sebagainya. Ini sangat melelahkan sekali. Kemudian data video ini ternyata rusak akibat overheating. Jadi rupanya emang kamera digital seperti ini itu tidak boleh terlalu sering dioperasikan sebagai video. Karena dia akan terlalu panas dan rusak. Jadi akhirnya hasil dari video Fujifilm ini sama sekali tidak bisa dipakai. Oke. Inilah hasil yang untuk 5 Maret 2018. Ini adalah data SQM. data SQM, seperti biasa kita mengambil cuman window antara 4.55 sampai dengan 5.22. Puncaknya ada di sini. Dengan polinomilnya ini, pendekatan polinomilnya ini. Sehingga puncaknya terjadi kemunculan fajar pada 5.08.18. Sementara subuh resmi adalah jam 4.33. Jadi bayangkan ini sudah hampir 30 menitan ini. 25 menitan ini. Jadi itu. Kemudian kita lihat analisis fotonya. Foto yang Lenovo ya. Lenovo ini. Tadi disebutkan subuh resmi dengan dip 20 derajat adalah pada pukul 4.33 menit. Sedangkan SQM tadi hitungannya adalah pada 5.08.18 berarti dipnya hanya minus 11.2 derajat saja. Kita lihat antara foto jam 4.31.54. Jadi kira-kira 2 menit sebelum subuh versi pemerintah. Dan di sebelah kanan adalah 4.38.24 detik. Artinya kira-kira 5 menit setelah ini. Kita lihat 2 menit sebelum subuh versi pemerintah dan 5 menit setelah subuh pemerintah tidak ada bedanya. Inilah edge detection. Kemudian kita bandingkan antara 4.31 tetap dengan jam 5.00. Artinya beberapa menit sebelum subuh versi data SQM kami. Juga tidak ada bedanya. Nah baru ketika kita bandingkan antara 4.31.54 dengan 5.09.18. Artinya 1 menit setelah ini. Ini lihat perbedaannya sudah sangat jauh. Ini bercak-bercak saja. Inilah bercak-bercak yang bisa dideteksi tepi-tepinya, tepi-tepi detailnya itu oleh teknik edge detection ini. Jadi artinya ini memverifikasi bahwa ajar itu memang sudah terbit pada 5.08.18. Tapi tidak belum nampak pada waktu-waktu sebelum itu. Kita lihat sekarang ini image adjustment. Juga antara 4.31 kira-kira 2 menit sebelum fajar versi pemerintah dan 4.38.24 atau kira-kira 5 menit setelah ini. Tidak ada bedanya. Ini kita antara 4.31 dengan 5.00. 5.00 berarti kan 8 menit sebelum ini. Tidak ada bedanya juga. Tapi ini antara 4.31 dengan 5.09 artinya 1 menit setelah subuh berdasarkan hitungan data SQM. Lihat bedanya. Ini adalah indikasi kehadiran fajar yang sudah sangat jelas. Nah, kalau kita lihat foto aslinya pada jam 5.09.18, jadi ini kan tadi 5.09.18, kalau kita lihat foto aslinya masih gelap sama sekali. Dengan mata telanjang kita tidak mungkin bisa mendeteksi kehadiran fajar seperti ini. Tapi komputer bisa mendeteksinya ini. Dengan teknik image processing tertentu. Jadi itulah gunanya kita melakukan proses dengan komputer. Kemudian kita pada 6 Maret 2018, ini data SQM-nya. Ini titik puncaknya, yang merah ini polinomial, yang data aslinya adalah yang biru. Subuh terjadi jam 4.55.57. Sedangkan subuh versi pemerintah yang resmi adalah 4.33. Nah, sekarang kita lihat edge detection pada 4.31, kira-kira 2 menit sebelum ini, dengan 4.38. Artinya 5 menit setelah ini. Tidak ada bedanya. Nah, baru jam 4.58 dengan ini. 4.58 kan berarti 3 menit setelah subuh menurut hasil data SQM. Ini sudah bercak-bercaknya sudah kelihatan. Nah, ini juga 5.05, sudah lebih. Nah, sekarang kita lihat image adjustment-nya. Antara 4.31 dengan 4.38, 2 menit sebelum ini dan 5 menit setelah ini, tidak ada bedanya. Tapi begitu kita ambil yang 4.58, artinya 3 menit setelah ini, terlihat bedanya. Ini juga seperti itu. Nah, kalau kita ambil yang 5.15, artinya 10 menit setelah ini, sudah kelihatan sekali ini. Bercak-bercak yang hasil image adjustment menunjukkan fajar. Kalau ini kita bandingkan dengan citra aslinya, ini citra aslinya jam 5.15, 00. Mata telanjang tidak mungkin bisa mendeteksi kehadiran fajar seperti ini. Tapi di sini kita sudah bisa melihat. Kita bisa mendeteksi melalui proses komputer. Kita bisa melihat ini. Jadi inilah. Kesimpulannya, tidak ada bukti bahwa fajar telah muncul pada dip minus 20 derajat. Kamera gadget tampaknya cukup memadai untuk mendeteksi kehadiran fajar. Lebih bagus jika dikombinasikan dengan SQM yang harganya cuma 3,5 juta rupiah. Diperlukan pelatihan untuk pemrosan data SQM dan data citra gadget kamera. Insya Allah, ISRN akan memberikan pelatihan pada mereka yang tertarik. Kemudian ada catatan kecil yang saya berikan di sini. Ada kontak melalui Facebook yang menuduh bahwa saya mengklaim paling benar. Kemudian saya minta dia tunjukkan di mana klaim tersebut tetapi tidak bisa ditunjukkan. Yang betul, saya mengklaim riset ISRN tentang awal subuh dan isyak paling komprehensif. Karena kami menggunakan 5 buah sensor pendeteksi fajar. Sampai saat ini saja kita kan sudah menggunakan SQM, all sky camera, kemudian kamera DSLR yang digunakan oleh Jakarta Islamic Center, kemudian kamera gadget kita. Sudah 4. Jadi tinggal beberapa lagi. Kita akan bertunjukkan itu. Di Birmingham, orang hanya menggunakan all sky camera. Libya, Mesir hanya menggunakan mata telanjang. Malaysia hanya menggunakan sky quality meter. Jadi kami lebih komprehensif dalam ini. Kalau cermat, penggunaan berbagai sensor justru akan menunjukkan bahwa kami bukan merasa yang paling benar. Verifikasi dengan berbagai sensor ini membuktikan bahwa hitungan kami salah. Kami ingin membuktikan itu. Dan di 20 derajat yang kita praktekkan selama ini justru yang betul. Itu yang kita ingin membuktikan. Tapi upaya pembuktian bahwa subuh minus 20 derajat itu selalu gagal. Tanpa ada yang memerintah, kami justru melakukan verifikasi sendiri. Menggunakan berbagai sensor independen untuk memverifikasi hasil kerja kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.